Intro Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di GoVlogyDV Di video kali ini, di Content Outdoor Gear Review Saya ada stuf atau kompor baru ya Ini kompor atau stuf berbahan bakar gas kanister Ya ini adalah kompor atau stuf dari brand Snowpeak Snowpeak ya yang stuf Reggie Atau di market amerikanya atau US marketnya Ini namanya Snowpeak by Pot Stuf Ya ini salah satu kompor atau stuf yang saya punya Yang menurut saya ini unik ya Dari desainnya Ya emang itulah keunggulan dari brand Snowpeak ini Brand asal Jepang ya Produknya yang menurut saya unik dan beda aja sih kompor Dan pasti kualitasnya menurut saya bagus banget sih Salah satu brand dari Jepang ini Ya ini jenisnya kompor atau stuf single burner stuf ya Yang menggunakan bahan bakar gas kanister seperti ini Atau yang isinya itu gas butan ya Ya ini saya punya dua gas kanisternya Ya karena kompor stuf yang stuf Reggie ini punya fitur atau kelebihannya Keunikannya bisa memakai dua jenis Berbeda gas kanister seperti ini ya ukurannya Yang ini ukurannya 110 gram Sedangkan yang ini ukurannya 220 gram Ya keunikannya tuh karena di kompor ini kelihatan ya Mempunyai two legs atau dua kaki kaki sebagai penyangganya Dan ya ini bisa diganti ukuran gas kanisternya Sesuai dengan kaki-kakinya Jadi kaki-kaki atau legs atau dua potnya itu Bisa dinaik turunnya sesuai besarnya gas kanister yang berbeda ukuran ini Ya di video ini saya akan unboxing dan review dulu Dan setelah unboxing dan review selanjutnya saya akan boil test Seberapa bagus ya Seberapa cepat kompor stuf snow peak Reggie ini saat memasak air di kedel snow peak ini ya Nanti saya akan isi 600 ml air di kedel ini Ya udah langsung aja saya unboxing dan review Snow peak yaing stuf Reggie atau snow peak bipod stuf ini Ya jadi seperti ini dus dari snow peak yaing stuf Reggie atau bipod stuf ini Ini tampak kedepannya seperti ini ya dusnya Ini tampaknya ketika dilipat seperti ini ya Terpisah ya ini dia tadi saya bilang Bisa diatur leg atau kaki-kakinya dua tingkat ya Menyesuaikan dengan ukuran gasnya 110 atau 220 gram Dan dia dapat ini juga ya Kompor ini dapat igniter juga atau pemantik Ini 11.600 btu Ini termasuk bagus ya apinya gede Ya jadi ini keterangannya Ini bahan kompornya adalah stainless Aluminium Brush dan plastik ya Ini berat kompornya itu 220 gram Dan pemantiknya atau igniternya 16 gram Itu aja sih bisa menggunakan dua jenis gas tadi ya 210 gram atau 220 Ya udah langsung aja saya akan unboxing Snow peak stuf Reggie atau bipod stuf ini Ini dia yang stuf Reggie nya Selanjutnya Ini adalah extensionnya ya Yang bakal nanti disambungin ke stufnya ini Ini dia igniter atau apa mantiknya Dan dapat case nya juga Ini seperti ini case nya Selanjutnya ini ada manual book nya Atau instruction manual nya Nah jadi ini aja ini dapat ya Selanjutnya 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 ini adalah buku manual nya Dan ini dia pakai Satu set stuf Jain stuf Reggie nya Atau bipod stuf nya Jadi seperti ini ya Bipod stuf nya Ini yang penyambungnya bakal kesambungin ke sini dan ini dia tadi igniternya atau pemantiknya kalau untuk stove-nya atau kompornya ada dua ini yang harus disembungin ya dibentuk kompor dan dapet igniternya atau pemantiknya, jarang-jarang sih beli kompor Snopic dapet igniter atau pemantiknya karena di kompor yang stove reggae ini belum ada igniternya atau pemantiknya jadi dia manual terpisah seperti ini dan ini dapet case-nya bahan kain seperti ini dan seperti ini ketika di packing kompak ya berapa total berat Snopic yang stove reggae satu set tadi ya dengan pemantiknya juga atau igniternya saya akan timbang semuanya di dalam case ini nah jadi total beratnya itu 248 gram ya total stove yang stove reggae ini atau bipod stove ini ini masih ringan lah ya likewise langsung aja saya mau coba pasang stove-nya seperti apa ya bentuknya ketika sudah jadi kompor jadi seperti ini Snopic yang stove reggae-nya atau bodi utamanya ya dan ini ada two legs atau dua kaki-kaki yang bisa diputer seperti ini jadi seperti ini ya dan ini bagian support-nya atau kanister support-nya ya gas support-nya atau stove support-nya buat diletakkan pot atau wajan di bagian atasnya ini jadi seperti ini ini bahannya tadi ya seperti yang saya jelasin ada stainless aluminium dan di bagian bawah yang hitam ini ini sepertinya ini plastik ya ini ada semacam bahan beras gitu lah ini ada semacam klip gitu ya biar nyangkutin jadi ini juga sama jadi ini yang paling pendeknya buat gas 110 gram dan ada dua level lagi nah ini yang paling tingginya ini buat gas kanister 220 gram ini seperti ini ya kelihatan ya perbedaannya lumayan dan selanjutnya saya mau pasang bagian semacam ya masih body juga ya ini ada on off atau naik turunin untuk gasnya ya apinya seperti ini ini ada tulisan logo snow peaknya dan disini ada tulisan untuk batas pot atau pants atau wajan jadi gak boleh melebihi dari garis batasan ini dan ini tadi ada bahan semacam karet ini ya atau rubber buat nutupin bagian disini ada yang paling kecil karena ini buat untuk ngeluarin gasnya ya ada yang di lubang kecil banget jadi buat ngelindungin ini lah biar gak rusak atau kotor jadi bagian yang panjang ini buat dimasukin ke dalam ulir yang ini terus tinggal di screw atau di ulirnya ya seperti ini dan sudah sudah jadi udah kenceng udah kuat jadi seperti ini model stove yang stove reggae atau byport stovenya tinggal disesuaikan aja besar dari gas kanisternya misalnya saya mulai dulu dari yang gas kanister yang kecil ya yang 110 gram berarti ini saya harus turunin lagi jadi lebih pendek seperti itu dan gasnya seperti ini seperti biasa disini ada ulir gitu ya jadi tinggal dimasukin aja diputer seperti itu sudah jadi ya nah karena yang 220 gram kan gak mungkin tuh ya karena ini lebih besar jadi pasti ya gak stabil lah jadi legsnya atau kaki-kakinya ini harus di tinggiin nah seperti ini jika sudah terpasang seperti ini selanjutnya saya mau tes apinya ya mau ngeliat apinya seperti apa sih bagus apa enggaknya ataukah tinggi atau besar ya saya nganggap ini enggak ini keren ya udah saya mau coba hidupin tapi kecilnya seperti itu dan ini paling besarnya saya besarin bisik itu ya paling besarnya saya mau coba matikan lampu biar lebih jelas ini api paling kecilnya udah blue flame api biru gitu ini sedeng dan saya mau paling besarin apinya paling besarnya segini ya apinya wah keren sih ya api blue flame api biru dengan ada korenan sedikit selanjutnya saya mau boil tes saya masukin air 600 ml air ya di snow peak kedal ini ini bahan kedalnya atau teko stainless steel dan pada saat boil tes ini di workshop atau studio ini lagi ada apart ya atau alat atau bernama api ringan jadi biar lebih aman sih di workshop ini saya mau boil tes seberapa cepat snow peak yang stove reggae atau bipod stove ini bisa memasak air ya oke saya hidupin dulu aja saya mulai dari api yang kecil ini saya buka aja biar lebih jelas kelihatan apa sudah masak atau belum airnya udah saya mulai aja boil tes kali ini di 600 ml air saya mulai dari sekarang ini apinya langsung sepaling saya besarin udah pendidik sempurna ya di 2 menit 48 detik seperti itu jadi menurut saya termasuk cepat juga ya buat kompor single burner stove yang menggunakan gas kanister dari pengetesan tadi pada saat boil tes dan ternyata hasilnya juga kompor snow peak bipod stove atau yang stove reggae ini sangat bagus ya dan sangat rekomen banget ya buat kegiatan outdoor seperti hiking climbing backpacker dan camping motor camping backpacking dan lain sebagainya karena ukurannya yang ringkes ya compact dan ringan juga dan pastinya keunggulan fiturnya menurut saya ini lebih stabil ya dibanding kompor single burner stove yang langsung ada di atasnya ini karena bentuknya seperti ini jadi punya kelebihan saat masak bisa memiliki kesabilan yang bagus yang kuat menahan beban dari kettle atau pot sampai yang ukurannya besar diameternya ini sekitar 20 cm ini frying pan masih bisa sampai sini batasnya jadi masih aman 20 cm masih aman gak melebihi batas sampai sini frying pan atau pot jadi bisa menahan sampai diameter yang melebar yang besar jadi frying pan ini wajan atau pot yang besar ini diameternya sekitar 19 cm 19 atau 20 jadi masih oke dan ini bisa menahan beban yang cukup pastinya masih di bawah 5 kg jadi masih cocok banget pakai pot atau wajan yang besar ini yang diameternya sekitar 20 cm yang tadi frying pan sama juga sekitar 20 cm apalagi pakai kedel atau pot seperti ini jadi kelebihannya itu saja sih menurut saya fiturnya salah satu kompor single burner stove yang mempunyai 2 pot atau 2 kaki-kaki dengan memiliki kestabilan yang bagus karena ini belum ada brand lain atau rivalnya yang desainnya seperti ini jadi benar-benar unik dan menurut saya ini sangat bagus dari fitur kelebihannya dari desain yang seperti ini ya jadi seperti itu aja video kali ini video review dan unboxing dan review dan boil test kompor Snopic Yangstuff Reggie atau di market US-nya Snopic by Potstuff semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton minum terima kasih terima kasih